Dua warga negara asing menggasak uang sebanyak 4 juta rupiah setelah menghipnotis kasir minimarket di Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi dua WNA tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV minimarket, tampak jelas dua orang warga negara asing masuk ke dalam sebuah minimarket di kawasan desa Tampo, Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan modus tukar uang kertas 50 ribu dan 100 ribu emisi baru, kedua pegawai tersebut tak berdaya dibuatnya sehingga menyerahkan uang yang ada di dalam laci kasir kepada pelaku. Bahkan seorang pelaku nekat mengambil uang sendiri dengan cara merogoh laci meja kasir. Aksi yang berlangsung kurang dari 4 menit berhasil menggasak uang kertas 50 ribu dan 100 ribu rupiah senilai 4 juta rupiah. Dua pelaku WNA tersebut mengendarai mobil berwarna putih, berhenti agak jauh dari tokonya yang kemudian membeli minum. Setelah dilayani, kedua pelaku kembali lagi dengan berpura-pura menukar uang. Memberikan uang yang ada di laci saya kepada mereka secara langsung. Uang hidup putih mereka memilah-milah sendiri uang yang mau mereka cari tanpa sadar. Ternyata waktu dia memilah-milah, dia melepat sebagian uang dan kemudian uang yang sebagian itu diambillah dan dimasukkan ke kantong mereka. Rekaman CCTV tersebut sengaja disebarkan oleh pemilik toko agar pelaku segera ditangkap dan tidak ada lagi korban. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian Polresta, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, AINews, melaporkan.